Gagasan itu asupan pokok demokrasi berkualitas. Gagasan mesti dipertarungkan. Yang terbaik akan menang. Semakin banyak politik gagasan mengisi panggung, politik identitas tak punya tempat bernaung. Simak Gagasan Ugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Teman-teman, belakangan mencuat lagi. Penanganan kasus korupsi yang melibatkan Menteri Pertanian RI Pak Syahrul Yassin Limpo. Singkatnya begini, kasus korupsi pemerasan dan proyek pengadaan barang ini telah diusut sebetulnya sejak berbulan-bulan lalu. Dikutip dari kantor berita Republika, terdapat tiga klaster pelanggaran hukum terkait kasus korupsi di tubuh Kementan, yakni pemerasan, gratifikasi, dan pencucian uang. Pak Ali Fikri, Kepala Bidang Pemberitaan KPK, mengatakan, sudah disampaikan ya, pasalnya adalah 12E, pemerasan dalam jabatan. Kemudian, informasi yang terakhir dari teman-teman pendidik juga sudah diterapkan pasal-pasal lain, yaitu pasal dugaan gratifikasi, dan juga tindak pidana pencucian uang, kata Pak Ali kepada wartawannya, Senin kemarin. Belakangan, beredar juga bahwa KPK telah menggeledah rumah Dinas Menteri Pertanian, yaitu Pak Syahrul Yassin Limpo. Dalam penggeledahan ini, KPK menemukan serta mengamankan uang rupiah dan dolar dalam jumlah miliaran, catatan laporan keuangan, dan pemberian aset. KPK juga menemukan 12 pucuk senjata api. KPK juga menggeledah beberapa tempat lain, termasuk rumah Pak Syahrul Yassin Limpo di Makassar, rumah staff Mentan, dan kantor Kementan itu sendiri. Hah, capek nggak sih dengar kabar beginian? Oke lanjut, Pak Syahrul Yassin Limpo, atau SYL ya, kemudian dikabarkan menghilang di Eropa sejak penetapan tersangka oleh KPK kepada dirinya. Well, kabar terakhir sih bilang, beliau sudah balik lagi ke Indonesia. Dikutip dari kantor Berita Detikom, rombongan SYL keluar dari Terminal 3, Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Setelah itu, SYL dan staffnya menuju parkiran mobil di Terminal 3. Kabar ini dikonfirmasi oleh Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, atau Kemenkumham RI, Pak Silmi Karim. Pak Silmi mengatakan bahwa SYL telah berada di tanah air. Kata Pak Hilmi, SYL sudah berada di Indonesia. Kemudian dikabarkan juga oleh Berita 1.com bahwa SYL dari Bandara langsung meluncur ke kantor DPP Nasdem, partainya Sang Menteri yang sedang bermasalah ini. Teman-teman, sebenarnya nggak kali ini aja sih. Pemerintahan Pak Jokowi menunjukkan ketegasannya kepada jajaran kementeriannya. Idrus Marham, mantan Menteri Sosial RI dari Partai Golkar, ditangkap karena kasus korupsi proyek PLTU di Riau. Imam Nahrawi, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga RI dari Partai PKB, ditangkap karena kasus huap dan hibah koni. Edi Prabowo, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan RI dari Partai Gerindra, ditangkap karena kasus huap terkait izin budidaya dan ekspor benih lobster. Juliari Batubara, mantan Menteri Sosial RI dari PDIP, ditangkap karena kasus korupsi huap bansos COVID-19. Terakhir, Joni G. Plate, mantan Menteri Komunikasi dan Informasi RI dari Partai Nasdem, lagi, ditangkap karena kasus korupsi pembangunan BTS. Partainya para menteri yang tersandung kasus korupsi pun juga bermacam-macam. Ada Nasdem, PKB, PDIP, ada juga Gerindra dan Partai Golkar, seperti saya bilang tadi. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa selentingan tudingan yang mengatakan bahwa penegakan hukum di era Pak Jokowi terbang pilih, terutama ketika Pak Joni G. Plate ditangkap, yang menurut si pembuat dan penyebar selentingan tudingan tersebut, ini dilakukan karena Nasdem mendukung Pak Anies sebagai capres mereka. Ya, biasalah. Merasa diri sebagai korban politik. Padahal mah, korupsi ya korupsi aja. Korban sebenarnya dari kasus korupsi, ya bukan si koruptor. Tapi rakyat kecil yang terenggut haknya dari pembangunan yang di mana uang yang mengongkosi pembangunan tersebut dicuri. Terkait kasus korupsi BTS, misalnya, korban korupsi tersebut ya anak-anak Indonesia di daerah tertinggal, terluar, terdepan, yang seharusnya menikmati sambungan internet dengan lancar. Seharusnya mereka sudah menikmati pembelajaran literasi digital. Seharusnya mereka juga sudah menikmati keadilan digital yang paling mendasar, yaitu sambungan internet dengan baik. Menurut saya sih, tudingan tersebut picik banget. Kalau nggak mau ditangkap karena kasus korupsi, ya jangan korupsi. Pak Jokowi dan jajarannya udah bener kok, menindak para koruptor dengan tegas. Seperti kata Pak Jokowi pada tahun 2020 silam, saya sudah ingatkan sejak awal kepada Menteri Kabinet Indonesia Maju, jangan korupsi. Sejak awal. Dan juga terus-menerus saya sampaikan untuk menciptakan sistem yang menutup celah terjadinya korupsi, kata Pak Jokowi ya. Nah, Pak Jokowi yang bukan petinggi partai ini, tanpa segan menarik kerah siapapun yang mencoba menyelewengkan kepercayaannya. Pak Jokowi yang dituduh pelangap longo ini, nggak main-main dengan siapapun, termasuk petinggi partai manapun, kalau udah terlibat kasus korupsi. Akhir kata, mengutip seorang filsuf era renesans dari Skotlandia, David Hume, The corruption of the best things gives rise to the worst. Korupsi dari hal terbaik menimbulkan tumbuhnya hal yang terburuk. Saya Dedek Prayudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!